Pemirsa ratusan pilot para layang mengikuti kejuaraan nasional yang digelar di Sumedang, Jawa Barat. Event para layang ini selain untuk berlatih juga sebagai ajang persiapan babak kualifikasi menjelang pekan olahraga nasional ataupun mendatang. Kejuaraan nasional para layang digelar di Bukit Toga, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Kejurnas ini sebagai babak kualifikasi pekan olahraga nasional ataupun ke-21 yang akan digelar di Aceh dan Sumatera Utara pada tahun 2024 mendatang. Tercatat sebanyak 174 pilot para layang dari 18 provinsi di tanah air mengikuti ajang kejurnas yang berlangsung sejak tanggal 2 hingga 9 September 2023. Selain Bukit Toga yang menjadi lokasi kategori ketepatan mendarat, lokasi lainnya yakni Bukit Batu 2 Kecamatan Cisitu menjadi lokasi kategori cross country. Ini bagi Sumedang sangat luar biasa dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KONI Pusat dan PASI Pusat yang telah memberikan Sumedang sebagai tuan rumah untuk prafon 2024. Di mana kegiatan hari ini merupakan kegiatan yang kedua untuk cross country, tick off dari Batu 2 dan landing di pusat pemerintahan Sumedang atau PPS. Dan ini dilaksanakan mulai tanggal hari ini tanggal 5 dan berakhir tanggal 8. Yang mudah-mudahan kesempatan dan bagi Kabupaten Sumedang sebagian tuan rumah prafon tidak hanya memberikan fasilitas terhadap para atlet-atlet yang ada di Indonesia ini. Di mana peserta pada hari ini untuk prafon para layang ini sebanyak 174 pilot dari 18 provinsi. Para pilot para layang pun menyambut baik dipilihnya Sumedang menjadi lokasi kejurnas para layang. Pasalnya Sumedang memiliki pemandangan alam yang menarik, bahkan dianggap menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Tentangannya apa kalau di sini? Tentangannya di sini, ya kalau lagi panas kayak gini, ternik. Biasanya lebih susah kita buat memperoleh poin yang bagus. Terus tantangannya paling penting lagi yaitu agak jauh dari take-off ke landing. Jadi kadang-kadang ada yang nggak sampai kemudian, pasti mulang lagi relaunch. Sementara itu, Ketua Para Layang Indonesia Asgaf Ahmad Umar mengatakan bahwa event ini pun sebagai ajang latihan bersama dan juga babak kualifikasi untuk pon mendatang. Asgaf berharap dari kejurnas ini lahir atlet-atlet para layang profesional lainnya untuk regenerasi dan kemajuan olahraga para layang di Indonesia. PON, ya. Dan ambilinlah pelaksanaannya sesuai dengan rencana kita. Tanggal 1 sampai tanggal 8 September mendatang. Munggu cuaca bagus. Dalam pelaksanaan BK PON ini diikuti oleh 1918 provinsi se-Indonesia dengan 176 pilot. Dan di samping BK PON juga ada kejuaraan nasional untuk ranking nasionalnya. Kategori yang lulus PON itu seperti apa? Oke. Kategori di BK PON ini ada dua nomor lomba yang kita laksanakan. Yaitu akurasi atau ketempat teman darat dan cross country atau lintas salam. Kayak itu putri maupun putra berguna. Untuk kriteria bisa lulus masuk ke PON itu seperti apa? Ya, jadi kita punya standar kuota. Kuota kita itu 80. Jadi diperkirakan kurang lebih 11 provinsi. Plus 2, 9 provinsi plus 2 provinsi tahun rumah. Tidak hanya atlet nasional, kejuaraan para layang ini pun diikuti oleh beberapa pilot para layang Indonesia yang kerap berlaga di ajang internasional. Dengan adanya, kejurnas ini diharapkan menjadi ajang promosi wisata dan mengenalkan Sumedang sebagai surga para layang dunia.